Saya, Heijir Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan jubadah puasa Ramadan 1440 Menteriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederallun 50 unit rumah bantuan di Gampung Mantak Raya, Kejamatan Simpang 3 PD dalam kondisi rusak padahal statusnya belum diserah terimakan kepada penerima. Terusakan umumnya terjadi pada bagian pintu dan jendela yang bahkan telah raib, sementara bagian lantai rumah tampak dipenuhi sisa kotoran ternak. Rumah bantuan tipe 36 untuk nelayan itu didanai APBN 2014 dan selesai dikerjakan pada awal tahun 2016. Tidak layak dipakai rumah kayak kandang lembu, pintu tidak ada, semua pasilitas rumah belum-belum disiapin. Sementara itu Kepala Bapak Beda Pidi, Muhammad Rida juga belum dapat memastikan realisasi rumah bantuan tersebut. Dirinya menyebut masih akan melihat aturan dalam peraturan PUPR yang menjadi petunjuk teknisnya. Nah, rumah khusus ini dijelaskan di dalam aturan ini, salah satunya juga terkait dengan rumah nelayan. Di dalam aturan ini, salah satu bagian pasalnya mengatur tentang kriteria siapa yang bisa menerima manfaat daripada rumah khusus tersebut. Kalau di peraturan Menteri PUPR tahun 2017, ini pada bab 3, bagian ke-1, pasal 6. Mulai bab pasal 6 itu penerima penyediaan dan penerima manfaat rumah khusus. Di sini diatur tentang teknis penerima rumah khusus mulai dari pemerintah daerah dan teknis-teknis bagaimana syarat kita bisa mendapat rumah khusus tersebut. Dari Sigli, Lumi Hayati, Serambion TV